Sistem tiketing yang sudah kita gunakan dari awal tahun, waktu lawan Vietnam, Filipina, Irak, sama besok ini, sama Australia, itu gak ada berubah ya. Jadi sistem tiketingnya sama. Dimana kalau di GBK, si tiap partner tiketing kita itu, kalau mbak beli, bisa mili seat. Bisa milih tempat duduk selama itu di kelas premium, selatan, utara, timur, barat, itu bisa milih. Hanya yang di upper, kalau beli yang kategori 3, atau apa, yang di upper kita bilang, itu yang bangkunya gak kita nomorin karena first come, first serve. Karena memang di antara, kalau lihat di kategori 3 di atas, itu gak ada sekat antara satu section sama section yang lainnya gitu. Nah jadi kalau selama ini konsumen itu beli yang upper, itu memang tanpa seat, tapi selama ini kategori yang bawah di GBK itu semua udah seat. Jadi when you reserve your ticket, itu udah pick by seatnya dimana gitu. Itu udah berlangsung ya, dan itu juga sama nanti. Nah sistem yang baru ini adalah kan layer tambahan nih, bahwa sebelum Anda bertransaksi untuk beli tiket, Anda perlu register dulu ke Garuda ID sebagai fans. Sedepannya sebenarnya kita mau memastikan dulu prioritas kita bahwa yang datang ke stadion itu, pembeli tiket dan yang memang punya tempat duduknya. Karena kemarin juga banyak yang, keluhan yang masuk ke kami adalah banyak yang punya tiket, punya tempat duduk, tapi tempatnya didudukin. Banyak kan? Kita lihat dimana-mana. Itu dulu prioritas kami. Nah selama kami memastikan bahwa jumlah tiket itu sesuai dengan jumlah yang datang, nah kan harusnya tadi gak akan terjadi itu overlap. Tapi yang kategori upper, memang rencananya belum tanpa tempat duduk, mbak. Karena juga kelihatannya dari beberapa event terakhir, gak semua label tempat duduknya sekarang udah terpasang dengan rapi ya, udah banyak yang gak ada gitu. Nah tapi ya kalau di bawah, yes, itu pakai seating number.